Ketika Tim Nasional Sepak Bola Israel memulai pertandingan pembuka mereka di Olimpiade musim panas 2024 di Paris pada Kamis, lagu kebangsaan mereka disambut dengan cemohan dari beberapa bagian penonton. Seruan, bebaskan Palestina, terdengar lantang. Israel mengirimkan 88 atlet yang akan bersaing di antara lebih dari 10.500 olahragawan dari sekitar 200 negara yang berpartisipasi dalam Olimpiade. Di Paris, para atlet Israel akan mendapatkan perlindungan sepanjang waktu dari unit elit khusus polisi Perancis. Mereka juga akan mendapatkan perlindungan keamanan yang diperketat dari negara mereka sendiri. Keikut sertaan Israel dalam ajang tersebut di tengah perang brutal di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 39.000 orang, memicu kritik terhadap penyelenggara Olimpiade. Sejarah mencatat bahwa penyelenggara Olimpiade kerap melarang negara yang dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan semangat Olimpiade. Dua negara yang absen dalam Olimpiade tahun ini adalah Rusia dan belarus akibat perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Beberapa negara yang pernah dilarang berpartisipasi dalam Olimpiade. Satu, Olimpiade musim panas 1920 di Antwerp, Belgia, melarang Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Turki karena peran mereka dalam Perang Dunia Pertama. Dua, Jerman juga dilarang pada Olimpiade 1924 di Paris sebagai perpanjangan dari larangan, sebelumnya terkait dampak Perang Dunia Pertama. Tiga, Olimpiade musim panas 1948 di London melarang Jerman dan Jepang sebagai konsekuensi dari peran mereka dalam Perang Dunia Kedua. Empat, Afrika Selatan dilarang dari Olimpiade dari 1964 hingga 1992 karena kebijakan apartheid. Lima, pada 1972, Zimbabwe, Dahulur, Hodesia, dilarang dari Olimpiade di Munich karena tekanan internasional terhadap kebijakan segregasi rasialnya. Enam, pada 2000, Afganistan dilarang dari Olimpiade Melbourne karena sikap Taliban terhadap perempuan. Tujuh, Kuwait ditangguhkan oleh Komite Olimpiade Internasional pada Oktober 2015 karena campur tangan pemerintah dalam Komite Olimpiade negara tersebut. Delapan, Korea Utara dilarang berpartisipasi dalam Olimpiade musim dingin 2022 di Beijing karena menarik diri dari Olimpiade Tokyo 2020 yang melanggar piagam Olimpiade. Sembilan, Rusia mengalami pembatasan partisipasi di Olimpiade 2016 di Rio karena kasus doping yang disponsori negara yang berlanjut hingga Olimpiade musim dingin 2018 dan Olimpiade musim panas 2020 di Tokyo. Terima kasih telah menonton!